Hai wuih Oh ini namanya soto eh bukannya bubur bubur bakar ayam Borneo malam ini habis hujan kita makan bubur yuk temen-temen disini ada buburnya yang agak unik nih namanya bubur bakar Borneo bubur dibakar biasanya kan dimasak ya Oh iya ini tempatnya di jalan Hermansia sebelum gang diwarna ya teman-teman ya ini dia nih bubur bakar dan soto kuning bubur bakar Borneo nih teman-teman ini bubur halal ini pilihan daging ayam ayam bukan kuning kurang banyak yuk coba kita langsung melihat yuk berdalam nah tempatnya di sini ini yang jualnya kayaknya kakaknya ini Halo Kak Halo Kak mau makan bubur nih kak bubur buburnya kita bakarnya gimana Kak kita bakarnya pakai kelepot Oh ini kalau kita makan panasnya sampai suapan terangkap penasaran nggak di pertama kali di Singkawang loh iya nih kayaknya baru-baru ini ya Kak di Singkawang belum ada kita mau pakai mangkuk biasa itu sudah biasa ini kuliner yang belum belum ada jadi kita tampilkan yang baru ini spesial nih ya kak ya spesial orang-orang wajib coba ya coba ya eh mantap nih sebelumnya sama Kak siapa Kak nama saya Chris Chris ya Oh ini kayaknya nama Jawa ya kaya ya Oh oh Sampain Wong Endi hahaha aku Wong Jawa Timur Wah Wah bisa ngomong-ngomong Jawa iya kak panggilnya kecie Jadinya nggak Oh ini ya, buburnya. Jadi bakarnya pakai ini ya kak? Iya, nanti ini panasnya sampai suama terakhir, meletup-meletup. Namanya bubur bakar. Banyak buburnya juga ya? Iya, rempahnya banyak, hasilnya banyak komplit. Dia kumpung sedikit ya kak. Oh ada toppingnya juga banyak ya? Ada. Dia ada berapa macam rasa kak? Kita di sini ada lima rasa. Satu ayam, sapi, sama udang. Terus cumi, sama ikan. Yung. Yung. Iya. Beda daging, beda topping. Iya, ada sapi juga. Sapi kita lebih ke kuat rempah. Sapinya ke rempah, kalau yang ayam kita lebih ke kunyit. Kayak bubur Bandung. Oh. Nah, kalau yang seafood, kita ke Bucin. Bukan budak cinta loh ya. Bubur Cina. Oh. Ke oriental rasanya ya. Oriental ya. Iya. Saya bingung kak, jadi sekarang mau pilih yang mana. Pilih semua aja kok. Pilih semua ya. Pilih semua ya. Oh, nggak ada. Namanya apa ini? Ini namanya klepot. Oh, klepot ya. Klepot ya. Sama kayak di luar negeri ya? Aman buat kesehatan. Kita nggak pakai, apa itu tanah liat yang dibakar. Oh, ini anti panas ya? Iya. Anti panas ya. Bukan lebih sehat, lebih higienis, lebih praktis. Oh, ini ada. Ada pakai telur juga ya? Iya. Cukup dua aja telurnya. Kalau tidak, namanya ntar cacat. Kalau dua kan wajar telur dua. Telur dua ya? Oh, jadi kalau beda rasa, beda toppingnya semua ya kak ya? Beda daging, beda topping. Kalau ikan, nggak ada pakai telur ya? Ikan kita pakai jagung, pakai wortel. Pakai sayur hijau, jadi lebih sehat. Kalau buat anak-anak itu cocok banget gitu. Jadi harganya kalau ayam beda ya? Beda, cuma beda Rp2.000 aja. Oh, ayam Rp18.000 ya ini ya? Ya, kita punya bubur, harganya sangat terjangkau. Lebih praktis, lebih higienis, dimakan dimana aja pun bisa. Cuma Rp18.000 ya bubur ayam? Rp18.000, dapat pokok. Dapat cabai. Mantap nih, ngurah meriah nih teman-teman. Itu sendok. Sendoknya nggak mau, korting Rp5.000 ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi saya pesan ini, Cah. Bubur ikan yang satu ya. Aku mau apa? Bubur ikan. Bubur ikan, bubur sapi. Bubur sapi satu, bubur ikan, Cah. Oke kok, bubur ya. Ini buburnya halus juga, Kak, ya? Rata-rata bubur singkawang, Mbak. Ada yang kental, ada yang cair. Jadi kekentalan bisa di-request. Kalau di antara customer-mu, suka kental, suka encar. Setiap orang kan nggak sama? Nah. Jadi bisa request. Oh. Bagi kita, customer adalah raja. Masak dua kali ya, Kak, ya? Jadinya. Iya. Ini ikan ya. Jadi dari siang udah bisa makan ya, Kak? Sore? Kita buka jam 4 ready. Oh, buka jam 4 ya? Bukak ready, iya. Oh. Di sini selain bubur juga ada sotonya ya, Kak? Ada soto, soto ayam, soto sapi, asli jawab. Oh, asli jawab. Kalau gitu. Kalau sotonya berapa, Kak? Soto dagingnya 20 ribu plus nasi 25 ribu. Soto ayamnya 15 ribu plus nasi 20 ribu. Harganya sangat terjangkau. Dijamin kenyang. Saya pesen inilah, Kak, sekalian dah. Soto apa? Soto ayam, tapi kita mau nasi. Boleh nggak? Oke, boleh. Sama bubur nih. Iya, iya. Oke. Uwe. Wwe. Mantap. Oke. Kita sepuluh. Oh, ini buburnya lumayan banyak juga ya. Nih, kita coba satu-satu nih. Ini bubur ayam. Ih, bubur ikan ini. Ini bubur ikan. Sama bubur sapi. Kita coba nih. Nah, gimana rasanya nih. Banyak banget nih temen-temen. ini bener-bener dibakar nih panas banget tapi rasanya enak juga nih tapi harus di kita ambil ikannya nih ini kayaknya ikan tenggiring wah yang giringnya juga mantap nih ikannya lembut banget ini kayaknya harus makannya memang panas-panas ya jadi rasa gurih banget ini selain enak ada campuran dari ikan teri kacang sayur-sayur jagung banyak deh sekarang kita coba bubur sapinya eh sapinya beda-beda lagi nih ada rempahnya nih sama ada masuk wortel ya ini harus dicobain semua nih temen-temen gajinya juga lumayan hahaha hahaha jadi makan ini harusnya dari pinggir-pinggirnya temen-temen soalnya panas banget nih ini memang kelekonnya bikin panas kalau bubur sapinya nih rempahnya terasa banget nih kayaknya beda nih ada kayaknya ada wangi-wangi cengkehnya juga sama rempah-rempahnya dengan kuah soto kita cobain dulu nih kuahnya gimana nih soto eh bubur dengan soto dengan kuah soto hmm sotonya juga enak temen ini khas dari Jawa punya nih kayaknya nih soalnya kakaknya Acehnya orang Jawa temen-temen bubur soto bubur bakar boneo nanti coba ya disini enak oke ya temen-temen ya makan ini kayaknya butuh waktu lama banget nih saya mau lanjut sedih ya jadi temen-temen kalau lewat satu poin jahar panca bisa coba nih bubur bakar pertama di Singkawang oke see you next video ya halah sip gitu hmm hmm Terima kasih.